Pemirsa makam para pahlawan, pejuang kemerdekaan kini menjadi objek wisata sejarah yang menarik dikunjungi. Salah satunya makam laksamana Kemalah Hayati yang terletak di desa Lamreh Kecepatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Dari Bandar Aceh, lokasi makam laksamana Malah Hayati memiliki jarak tempuh kurang lebih 35 km. Makam ini terletak di atas puncak bukit sebelah utara desa Lamreh. Untuk menuju ke makam tersebut kita melalui sebuah lorong kecil sekitar 300 meter dari jalan besar arah ujung bate dan menaiki 74 anak tangga. Kemalah Hayati adalah laksamana wanita pertama yang menjadi pemimpin armada laut pada waktu pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang juga diakui sebagai salah satu pejuang wanita pertama di dunia. Perjuangan beliau dimulai dari sebuah peperangan antara pasukan Portugis dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang terjadi di perairan Selat Malaka. Setelah suaminya meninggal, laksamana ke Malah Hayati terus memperjuangkan kejayaan Aceh dengan membentuk sebuah armada Aceh yang kesemua prajuritnya adalah kaum wanita janda. Ditinggal oleh suami mereka yang gugur dalam peperangan teluk haru. Sambil berziarah ke makam ini, kita juga dapat menikmati keindahan pantai Lamreh. Sementara itu tidak jauh dari makam laksamana Malah Hayati, juga terdapat benteng Inong Bale. Di tempat tersebut saat ini, masih bisa ditemukan sisa-sisa reruntuhan benteng. Reruntuhan itu berupa tembok yang membujur dan pondasi berukuran sekitar 20 meter. Menurut catatan sejarah, empat abad yang lalu, di benteng ini terdapat 2.000 pasukan lengkap dengan armada kapalnya dalam pertempuran besar melawan pasukan Portugis yang dipimpin Cornelis di Hotman yang tewas di tangan laksamana Malah Hayati. Benteng Inong Bale, yang juga sering disebut benteng Malah Hayati ini, dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alaeddin Riyadzah Al-Mukamil. Benteng ini merupakan benteng pertahanan sekaligus asrama penampung janda-janda yang suaminya gugur dalam pertempuran dan serana konsumsi Angkatan Perang Inong Bale atau pasukan janda yang dipimpin laksamana Malah Hayati. Selain benteng, bagi Anda yang berkunjung juga dapat menikmati keindahan alam sekitar berupa pegunungan dan laut. Air yang cernih di sekitar pantai juga cocok untuk melakukan olahraga snorkeling dan diving.